Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ada paku 1.5 ini sobat Paku 1.5 ini 1.5 Kita taruh dulu disini Agak masak dikit sobat ya Terus bawahnya 1 sobat Ya video ini saya bikin Untuk pemula ya sobat Yang baru-baru mau belajar tukang Atau yang ingin belajar bertukangan Bagi suhu yang mampir Mohon izin untuk pratik ya suhu Jika ada saran kritik Bisa dikulis di kolom komentar Ya sobat Ini seperti ini Kemudian setelah ini sobat Setiap penurut Kita kasih paku 1.5 ini sobat Bengkok sobat Ya Bawahnya lagi satu sobat Setelah itu Kita kasih tadi begini Kita ikat hidup saja Begini Ya Kemudian bawa lagi satu Kita ikat dulu begini Ikat yang lumayan kenceng ya sobat Iya Iya sobat Iya sudah begini Kita putuskan sobat Kemudian disisikan Hanya lagi sobat Nah ini sobat ya Kita begini kan Kita ambil yang sini Jangan ambil yang di atas Ambil yang di bawah Agar dia agak Kenceng pengikatan sobat Nah gini Kita ambil yang di bawah sini Kita tarik begini Ya kita bisa ulur Kalau kurang Bisa tarik begini ulur Baru kita tarik yang bagian bawah Ya Sudah terpasang Kita putuskan lagi Kita putuskan lagi Kita coba Oke Setelah itu Kita menggunakan paku 3 ini sobat Ini untuk Batu roja sobat Kita letakkan Di atas ini sobat Nah disini sobat Di bujuran Apa di Ini di atas Di paku Di atas paku Yang tengah ini sobat Masukkan Kenapa kita pakai 3 in sobat Agar Pakunya lebih panjang Daripada 1,5 Sehingga Deletnya bergantung Disini nanti sobat Ya paham ya sobat Kemudian kita ambil Nanti sobat Nah ini patutnya sobat Kita gantung disini sobat Terlalu Rendek sobat Sampai ke bawah Sampai ujung lutnya itu Terkena paku bagian bawah sobat Sejajar dengan paku bagian bawah Nah itu sobat Nah ini sudah terjajar sobat Kita diamkan Jangan sampai bergerak Nah kemudian Kita ambil meteran Sobat Ini tali kita yang pertama ini Yang paku kecil Kita ambil ketebalan Dari batas ke sini Itu sekitar 1,5 cm Atau 1 cm pun Tidak masalah Nah itu 1,5 cm Kurang sobat Kita ukur dulu 1,5 cm 1,5 cm Yaitu 1,5 cm Ini ketebalan batasnya 1,5 cm Nah kemudian Baru kita lihat bagian tali bawahnya Sobat Nah itu tadi kita ikut panduan di atasnya Sekarang kita tidak perlu ukur dari sini Tapi kita ukur dari sini Kita ambil dulu Di sini Berapa ini 4,5 cm 4,5 cm Berarti bawahnya kita juga Kukur 4,5 cm Dari laut ke tali ini Sobat Dari tali laut ke tali ini 4,5 cm Atau 4,5 cm Nah Itu kurang Kurang sedikit Kurang sekitar 2 mm Masuk ke dalam Kalau kurang 2 mm Sandayakan itu kan 4,3 mm Bimitalinya kita masukkan lagi ke dalam Sedikit Ups Sehingga Nah Itu sudah ya 4,5 cm Nah lihat itu sobat Ini kurang berhenti Kita setelah dulu ya Terlalu gorak-gorak Nah Sudah 4,5 cm Nah Oke Nah ini sudah lurus ini sobat Kurang kita lepaskan ini Dan ini sudah lurus Nih Batannya lumayan lurus sobat Inilah ketebalan nanti Ketika kita pastikan sobat Mengikutkan tali ini Nah yang sebasan lagi Sama sobat Metodenya sama Seperti itu tadi sobat ya Paku di atasnya juga sobat Sejajar dengan paku yang satu Yang setengah tadi itu Kita setelah dulu Lotnya di bawah ini sobat Agar tidak bergerak-gerak Terus caranya seperti tadi sobat Dari batah ke tali ini Satu centi setengah Itu sekitar Kurang setengah centi sobat Untukkan lagi Iya Iya itu satu centi setengah ya sobat Kurang lebih Ya jadi pastikan bawah Kita ikut tali ini Jarak ini Tali yang Bantuk mata ini Ke tali lot ini Kita ukur lagi Seperti tadi sobat Ya sama Empat setengah tuh sobat Empat setengah centi Kemudian bawahnya juga Empat setengah centi Dari tali lot ini sobat Ke tali Bata Kurang ya sobat ya Itu empat centi saja Kurang lebih Berarti kurang setengah centi Kita mundurkan lagi ke sana Kita majukan sobat Kita majukan ke Dekat batanya Iya sedikit saja Kemudian kita lot lagi sobat Nah itu Empat centi setengah itu sobat Nah kalau begini Berarti sudah lurus sobat Ininya sudah lurus Jadi ketika kita plaster Kita hanya mengikuti tali ini saja Nah seperti itu sobat Sekarang untuk lebih mudah Kita tambah lagi tali melintang sobat Kita tambahkan tali seperti ini sobat Disini sobat ya Satu pakai patu satu setengah saja sobat Aku pendek Kemudian disini sobat Sama juga kita kasih pasukan disini Eh pingkok sobat Kita patu disini juga Kita tarik juga dari sini tadi sobat Kenapa kita disini Ngelotnya dari bawah sobat Karena kalau sendiri tukangnya Talinya seperti ini sobat Nanti sudah disini Lalu kita naik ke atas Tari-tari dari bawah lagi sobat Sampai ke atas Nah Terus kita dekatkan dengan tali yang tadi sobat Jangan sampai tertekan sobat Iya Masih ini sudah betul sobat Sebelahnya lagi sobat Kita majukan sedikit Oh ini jauh masih sobat Talinya sobat Oke Ha Oh masih jauh sobat sedikit Iya Kurang sedikit sobat Oke Sudah Ya Ya ini tidak menyentuh ya sobat Oke Jadi inilah Jadi inilah Jadi inilah Sudah Jadi kita Kita melas Tabin sobat Yang berikut ini Nah Jadi kalau kita Ketika kita ke atas Bisa Ambil tali Jadi ketika sobat ini Naik ke atas Hanya mengikuti Saya sobat Nah ini kan kita ngelap Di bawah dulu tadi Karena kita Pengelapasannya sendiri Kalau berdua Dua orang tukang Mungkin di bawah satu Di atas satu Yang melihat Satu di atas Cuman kalau kita sendiri Bisa menggunakan cara ini Nah Ketika kita naik ke atas Ini dikitkan dulu sobat Nah Dikat seperti ini Jadi ini Ikut ke atas Sampai nanti Nah Ini tarik ke atas Ya kan Paku Jadi ikutkan ini Ratakan ini Tadi ini ratakan Yang berdua tadi Tambah di bawah itu Ratakan juga Jadi begitu caranya sobat Ya Cara ini untuk Memudah saja Kalau bagi yang senior Yang suhu Yang mampir di video ini Kalau ada yang salah Dari praktik yang saya lakukan Silahkan Berikan saran Di kolom komentar sobat Ya Karena saya juga bukan senior Tapi hanya Ya Berbagi pengalaman Sebentar Pertangan Sobat Ya ada tips lagi sobat Mungkin banyak yang tidak tahu Tentang kegunaan mahnit Yang ada disini sobat Nah Ini mahnit sobat Mahhnit ini fungsinya Seperti ini sobat Untuk memudahkan kita Sebenarnya Akan tinggi ini sobat Jadi kalau ada mahnit Seperti ini Disini Nah ini kan Tinggal kita gini kan sobat Ini untuk membantu Para tukang yang rendah Atau tidak sampai sobat Tinggal gini kan sobat Mudah bukan sobat Mudah bukan Oke Itu saja dari kami Semoga manfaat Salam Dari sobat Tukang cendal Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam